Bagi saya ini Ariel tidak hanya, ini bukan aset bangsa yang merusak dunia musik Indonesia Bukan merugikan bangsa ini sendiri Kondisi itu jiwanya tetap harus diperhatikan Pesona dan karisma pentolan grup B Noah, Nasril Irham, atau yang dikenal sebagai Ariel Noah, Sang Lady Killer memang tak ada amatinya Kali itu terbukti dari banyaknya penggemar setia yang sangat mengagumi para stampan dan sifat rendah hati yang ditunjukkannya Sehingga membuat banyak wanita jatuh hati Meskipun telah berusia yang tak kunjung muda lagi, yaitu 39 tahun, namun pesona Ariel Noah tak pernah pudar dari dulu hingga sekarang Kira sebalik perjalanan hidup Ariel Noah sangat penuh dengan liku Menapaki tangga kesuksesan sampai sekarang ini, Ariel pun pernah berada di titik terendah dalam kehidupan Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Juni 2010 silam, skandal video terlarangnya bersama beberapa artis beredar di dunia maya Hal tersebut membuat Ariel terpaksa mendekam dalam penjara lebih dari 2 tahun lamanya Berbanding terbalik dari perhatian media dan para penggemar Ariel Noah ketika tersandung Masalah video Asusila, pengecara Kondan Farhad Abbas malah memberikan pernyataan bahwa Ariel Noah bukan aset bangsa dan merusak musik Indonesia Menurut saya, ini bukan aset bangsa, tapi yang merusak dunia musik Indonesia Jadi kalau bagus, jangan terlalu berlebihan pemberitaannya, justru ini akan merugikan bangsa ini sendiri Karena ini bukan contoh yang baik Ya apabila ditemukan lagi video-video porno atau gambar porno Ariel dengan wanita siap lagi, tetap agar Bagi saya, ini Ariel tidak hanya harus dalam menjalani masa pidana, tapi menurut saya kondisi itu jiwanya tetap harus diperhatikan Karena orang Indonesia itu jarang sekali yang merekam-rekam seperti itu Terkait masalah tersebut, Farhad Abbas mengaku akan selalu memonitor tingkah laku Ariel Noah Bahkan kata Farhad Abbas, kondisi kejiwaan Ariel harus diperiksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih!